Apa itu perawatan kulit? Perawatan kulit merupakan prosedur perawatan untuk menjaga kesehatan kulit dan mengatasi masalah kulit pada wajah. Tujuan dari perawatan kulit yaitu Yang pertama meremesikan jaringan otot dan sel-sel kulit Yang kedua memperbaiki kondisi kulit Yang ketiga meningkatkan sirkulasi darah dan getah bening pada kulit Kulit berjerawat merupakan peradangan pada kulit yang ditandai dengan adanya komedo tertutup dan komedo terbuka Faktor penyebab dari jerawat yaitu Yang pertama kesalahan dalam penggunaan kosmetik Kedua peningkatan produksi sebum dan faktor genetik turunan orang tua Peralatan-peralatan untuk perawatan kulit yaitu Dua handuk besar untuk spray sebagai facial bed dan selimut untuk menyelimuti klien Dan handuk kecil untuk menutupi bantal, menutupi dada klien, dan membungkus rambut klien Kemudian ada kamisol untuk dipakai klien Ada hair bandu untuk menutupi anak rambut klien Ada mangkuk kecil sebagai wadah masker dan cawar sebagai tempat kosmetik Dan ada streamer untuk proses penguapan Selanjutnya ada sendok una untuk pengangkatan komedo dan jerawat Kuas masker untuk membantu pengaplikasian masker Sepatula untuk mengambil kosmetik Katen bat untuk membantu membersihkan maskara Kapas untuk membersihkan alis, mata, dan bibir Spons untuk membersihkan sisa kosmetik Selanjutnya kosmetika perawatan kulit itu apa aja Ada eye makeup remover yang berfungsi untuk membersihkan makeup di area mata dan bibir Kemudian milk cleanser atau cleansing oil yang berfungsi untuk membersihkan makeup di area wajah Kemudian facial marks powder atau masker untuk mengencangkan kulit Dan sheet mix masker untuk melembabkan kulit Kemudian ada acne lotion yang digunakan untuk penyembuhan jerawat dan bekas jerawat Dan ada air mawar sebagai campuran pembuatan masker Mari kita tonton langkah-langkah perawatan kulit khusus berjerawat Yang pertama membersihkan sisa makeup bagian mata dan bibir Menggunakan kapas yang telah dibasahi dengan eye makeup remover Bersihkan sisa mascara menggunakan cotton bud yang telah dibasahi dengan eye makeup remover Agar lebih mudah dalam penghapusannya Tidak lupa membersihkan bagian alis Kemudian aplikasikan cleansing oil ke seluruh wajah Lakukan pembersihan menggunakan gerakan-gerakan pembersihan Setelah itu bersihkan sisa cosmetic cleansing oil menggunakan spons yang telah dibasahi dengan air Kemudian proses pembuatan agar pori-pori pada kulit terbuka Keringkan sisa-sisa air menggunakan kampas Kemudian melakukan ekstraksi komendo dan jerawat Pengambilan komendo dilakukan secara bertahap menggunakan sendok unang Kemudian pengambilan jerawat dilakukan dengan hati-hati agar tidak terluka dan tidak menimbulkan bekas jerawat Lakukan pengambilan komendo dan jerawat ke seluruh wajah Terima kasih telah menonton! Kemudian pengambilan masker bubuk yang telah dicampur dengan air mawar ke seluruh wajah hingga merata Tunggu hingga masker kering atas sekitar 20 menit Angkat masker menggunakan spons yang telah dibasahi secara perlahan-lahan dengan arah ke atas Keringkat wajah menggunakan kapas Kemudian oleskan adne lotion pada jerawat dan bekas jerawat yang tadi telah diekstraksi Kemudian angkat kosmetik menggunakan spatula Kemudian aplikasikan zipmax agar kulit tetap lembab Selesai Selesai